Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Tak terasa bulan Ramadan mau berakhir ya Hitungan hari lagi kita mau kedatangan bulan syawal Atau kita mau kedatangan idul fitri Nah di liburan idul fitri kali ini Asik sekali kalau kita membuat sesuatu yang bisa kita nikmati bersama keluarga Nah kalian nanti akan membuat sesuatu dari mini parcel yang sudah dibawakan oleh guru kalian di tas lesson kit Ini tuhannya, nah terlihat tuh? Kita mau bikin apa ya? Yuk kita coba Yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan menghancurkan Oreo ini Boleh kalian tumbuk-tumbuk sendiri, mungkin bisa pakai cobek Tapi kali ini misalkan mau pakai blender Ya, dipakai berapa ya? Ini selera aja sih, boleh aja kalian memakainya separuh Nah ini misalkan mau coba pakai 1, 2, 3 Jadi mau pakai 6 aja ya, 6 biji Oke sudah enak, mari kita hancurkan Oke Ini sudah hancur ya Baik, sekarang kita akan membuat adonannya ya Kita masukkan ini agar-agarnya plain Ya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya Kita tuang semuanya Nanti adonan ini akan dibagi dua Ini tuang dulu semuanya Kemudian susu Susunya akan kita pakai 600 ml Nah, supaya tepat kita menggunakan gelas takar 600 ml Ini yang dipakai susu yang full creamnya dulu ya Sudah Sudah Kita tuang 600 ml Sudah dituang Lalu kita akan memberi gula Gulanya cukup 3 sendok saja 3 sendok makan Satu Dua Tiga Kita aduk-aduk dulu ya Sampai rata Kalau sudah dirasa rata Adonan ini akan kita bagi dua Ini sudah rata Karena Misty Tidak bisa mengira-kira Misty Tidak bisa mengira-kira apakah ini Sudah setengahnya Maka Misty akan tuang kembali ke dalam Wadah takar semacam ini Kemudian akan Misty Tidak ambil tuang Ini kan berarti totalnya ada 600 ml ya Kita tuang 300 ml Akan kita masak dahulu bersama Oreo Kita tuang 300 ml Masih berapa Oh kurang Oke Ini sudah separohnya 300 ml Kita campurkan dengan Bubuk Oreo Setelah sudah kita masukkan Bubuk Oreo Akan kita masak Sampai mendidih Ini sudah mendidih ya Kita matikan Dan kita tuang Dalam wadah semacam ini Bebas ya wadahnya Kebetulan Misty Tidak punya yang Bersegi panjang semacam ini Kita tunggu sampai dingin dulu Baru kita buat adonan atasnya Ini sisa adonannya Akan kita panaskan lah ya Sampai mendidih Waduh Kok ketinggalan ini Aduk-aduk-aduk Sampai dasarnya Yang ketinggalan kayaknya ini ya Serbuk Agar-agarnya Jangan sampai ketinggalan Nanti ini gak bisa ngeras Oh iya anak-anak Jika kalian menginginkan Warnanya putih Maka tidak perlu ditambahin Adonan lain Tapi kalau kalian pengen Warnanya coklat Bisa kalian tambahkan dengan Susu cair ini Atau Susu bubuk ini Tapi kali ini Misty Tidak pengen Warnanya benar-benar kontras Jadi ini dibiarkan putih saja Adonannya sudah mendidih Kita matikan kompornya Dan langsung dituang ya Pastikan dulu ini sudah keras Oh sudah keras ya Kita tuang pelan-pelan Jangan langsung Biar rata ya Ini ditunggu sampai dingin dulu Ya sampai uapnya tidak ada Agak ya sudah tidak anget Baru boleh dimasukkan ke kulkas Pudingnya sudah dingin Mari kita letakkan di piringnya Oh oh Tidak semuanya keluar Tapi it's okay Ini sudah jadi ya Jadi yang bawahnya tadi Belum terlalu keras Tapi sudah keburu Misty Tidak Tuang yang putih It's okay Nanti kalian bisa mencoba Jadi di rumah Pasti kalian bisa mencobanya Dengan lebih baik lagi ya Ingat nanti Yang adonan yang pertama Yang coklat ini Pastikan dulu keras Kemudian baru dituang Yang putih Supaya jadinya lebih bagus Dari yang Misty Tidak buat Demikian tutorial Cara membuat Puding lapis Misty Tidak percaya Kalian bisa membuatnya di rumah Dengan lebih baik lagi Dari yang dihasilkan Misty Tidak ini Selamat mencoba di rumah Selamat berkumpul dengan keluarga Happy Holiday Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax